Di sidang Riki Pak Gawak kan yang misalkan bilang ada aliran uang yang dikirimkan kepada Kapolda Papua Tapi Riki Pak Gawak di sidang juga mengakui kenapa itu tidak muncul di dakwaan Jaksa Beda ketika dia mirip Ada aliran uang ke Bikita Panungara sama Injakan Jaitan yang muncul Saya sudah menangkap pertanyaannya Jadi kan begini ya Dakwaan itu disusun berdasarkan hasil dari proses pengindikan Proses pengindikan itu ada pemanggilan saya saksi Dilakukanlah pemeriksaan saya saksi itu Ya kan muncul keterangannya kan dalam bentuk PAP Maka dari situlah sebagai dasar menyusun fakta-fakta urean perbuatan dari terdakwa di surat dakwaan Nanti kami hubungkan dengan alat bukti yang lain Karena kalau alat bukti saksi kan baru satu alat bukti gitu ya Nah dari situlah kemudian kami tuangkan seluruhnya dalam proses surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan Maka kewajiban jaksa untuk membuktikan urean fakta perbuatan dari para terdakwa Di surat dakwaan itu sebagai hasil proses penyidikan Kalau kemudian muncul fakta-fakta baru Belum tersebut di dalam surat dakwaan Atau belum tersebut dalam proses penyidikan Tentu kami akan dalami masih dalam proses persidangan itu Karena begini Dalam proses penyidikan bisa berkembang menjadi laporan perkembangan itu Dalam proses penuntutan ataupun persidangan bisa berkembang menjadi laporan hasil persidangan atau penuntutan Oleh jaksa yang dilaporkan kepada KPK Kepada pimpinan KPK Yang kemudian nanti tidak lanjutin Sehingga atas pertanyaan itu Tentu nanti kita ikut dulu proses persidangannya Apakah hanya satu pernyataan saja Dari tersangka Artinya hanya satu alat bukti Itu kan perlu didalami lagi Bahwa kemudian ada fakta itu Dan itu disampaikan di dalam persidangan Maka pasti kami akan dalami dan konfirmasi nanti Terhadap saksi yang lain Kalaupun ada permintaan dari terdakwa Jangan memanggil ataupun memanggil saksi Tertentu misalnya Tentu ingin kami sampaikan Kami hanya ingatkan terdakwa Silahkan fokus pada pembelaannya saja Tentu jaksa akan membuktikan Seluruh urean surat dakwahnya Berdasarkan hasil penyelidikan Yang itu dibuat dari keterangsa Sehingga saksesnya itu kami pastikan Akan dipanggil dalam proses persidangan Tapi dana sincapan jahitan itu sudah dikembaliin ke negara Itu benar mas? Nanti kami cek ya Artinya ya kalaupun sudah mengembalikan Itu sebagai bentuk kooperatif Kooperatif dari saksi kan begitu ya Kalaupun nanti Unsur-unsurnya apakah terpenuhi Bisa dipertanggungjawab secara hukum Itu butuh analisis Keterangan-keterangannya Apakah saling berhubung dengan keterangan saksinya Ataupun apa yang lain Terima kasih telah menonton!